Selamat sore teman-teman Saat ini saya berada di kebun kolam Kebun yang ada kolamnya Karena itu disebut kebun kolam Untuk membedakan dengan kebun-kebun yang lain Ini kolamnya ada dua Satu yang berbentuk persegi Satu lagi yang ini yang berbentuk huruf L Huruf L kalau dilihat dari sebelah sana Kalau berdiri di sebelah sana ini kelihatan seperti huruf L Ini kolamnya ada dua Nah ini ada kebun pisang Dan ada tanaman lain juga Ini disebutnya kebun kolam Ada pohon pisang disini Salah satu pohon pisang yang buahnya sudah matang Ini Ini buahnya nih Buahnya Ini pohon yang buahnya sudah matang Sudah ada yang matang Dua buah Dua buah pisang yang kelihatan sudah kuning Nah sehingga ini pohon ini harus segera ditebang Kalau enggak nanti bisa kematangan ini semua Ini Bah jenggot Sedang menyiapkan Bambu Untuk menopang Bah jenggot ini Profesor pisang Jadi dia ahli Menebang pisang Menanam pisang Ini mau menebang Enggak tahu diapain Digituin Oh itu ditusuk-tusuk gitu Supaya apa ya Oh ambruk gitu Ambruk Ditusuk-tusuk jadi ambruk ya Bah Iya Ditusuk-tusuk pakai bambu Batang pisangnya Jadi ambruk Nah ini Buah pisangnya Wah manis loh Mana belum dicoba Kalau udah ngomong manis Udah kelihatan kok Dari bawah kelihatan dua yang matang Tapi setelah jatuh ini Setelah tumbang pohonnya Ternyata banyak juga ini Yang udah warna kuning Ya ntar Kalau gak biasa Jatuh ke kolam Apa? Kalau gak biasa motong Jatuh ke kolam dia Kalau gak biasa motong Bisa jatuh ke kolam Kecebur Kecebur Iya Karena udah Pengalaman udah biasa Jadi gak kecebur kolam Namanya aja Profesor remang mewah Profesor pisang Tau nebangnya Oh nebangnya gitu aja ya Ditusuk-tusuk Profesor ini Makanya botak Enak nekiran Iya Oh ternyata gampang ya Cuma ditusuk-tusuk Ambruk Ambruk Kolam satu lagi Sebelah sana Jadi ini kita lihat Bajenggot lagi Udah ambil arit Ambil arit Dipotong Daunnya Daunnya dipotong Tung Tung selamat menikmati 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 sedikit lagi tinggal dihitung 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 selamat menikmati dihitung